Berikut 5 artis atau publik figur yang meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen. 5 artis atau publik figur ini pun menambah panjang daftar artis di Indonesia yang masuk ke Kristen. Siapa saja mereka, simak video ini sampai habis ya. Aji Notonegoro belum lama ini dikabarkan telah memeluk agama Kristen. Bahkan dua orang anaknya dan sang tante juga ikut diajak Aji Notonegoro untuk menjadi seorang Kristen. Aji Notonegoro yang sebelumnya adalah seorang Muslim mengaku bahwa keputusan besar ini ia ambil setelah mengalami perjalanan spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pernikahan Dori Harsah dan Nyala Karisma sempat menghobohkan publik. Salah satu yang membuat heboh ialah perihal agama yang dipeluk oleh Dori Harsah. Pasalnya, sebelum menikah dengan Nyala Karisma, Dori memeluk agama Islam. Sementara, Nyala Karisma merupakan seorang Kristen. Oleh sebab itu, publik pun mempertanyakan agama yang kini diyakini oleh penyanyi dangdut tersebut. Dori pun dikabarkan berpindah agama dari Islam ke Kristen mengikut sang istri. Hal ini diketahui dari pernikahan keduanya yang diadakan di gereja Kristen Jawiwatan pada tanggal 15 Agustus tahun 2020 yang lalu. Keputusan Ananda Suebandono berpindah agama bermula dari mimpi yang ia dapat setelah mengunjungi sebuah gereja. Kala itu, dia melihat pintu gereja tua yang tertutup dan terletak jauh darinya. Setelah itu, Ananda mengalami mimpi yang berulang-ulang. Pada mimpi yang ketiga, ia melihat pintu gereja terbuka tepat di hadapannya. Setelah Ananda Suebandono berdoa, hatinya semakin yakin dan akhirnya mantap memeluk agama Kristen. Dina Rahman adalah seorang artis yang lahir dari keluarga Muslim. Mengungkapkan tentang pengalaman spiritualnya, menurut Dina Rahman, ia mengaku sempat menjadi seorang etis hingga akhirnya kini telah berpindah agama dan memeluk agama Kristen. Bahkan Dina Rahman terang-terangan mengaku sempat tidak percaya kepada Tuhan, di mana rasa ketidakpercayaan itu bermula saat Dina Rahman marah pada Tuhan dan mempertanyakan identitasnya. Audi Marissa kembali disentil soal isu agama, lantaran mengunggah perayaan Natal bersama suaminya di laman Instagram. Foto yang diunggah oleh Audi, terlihat Audi dan Antonisi, suaminya, berpose di depan pohon Natal dengan dekorasi hadiahnya. Audi menuliskan bahwa Antonisi adalah kado Natal miliknya. Atas unggahan tersebut, Audi pun dituding telah berpindah agama. Lantaran hal tersebut, Audi langsung menutup kolom komentar di Instagram miliknya. Diketahui, isu pindah agama Audi mencuat, Usai pernikahan Audi Marissa dan Antonisi tidak dihadiri oleh ibunda Audi. Ibunda Audi juga kepergok beberapa kali mengunggah kata-kata sindiran soal agama. Namun, Audi membantah sindiran tersebut ditujukan untuknya. Terima kasih telah menonton!